Upaya Kesiap Siagaan Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan bagian dari Pulau Jawa Selatan yang dianalisa oleh BUMKG bahwa punya potensi gempa dan tsunami maka Kabupaten Pacitan segera menghadapkan upaya-upaya mengantipasi bagaimana kondisi ini tidak menjadi kepanikan bagi masyarakat Kabupaten Pacitan khususnya yang di pinggir pantai dan kami atas nama pemerintah Kabupaten Pacitan mengucapkan banyak terima kasih terhadap layasan plan yang telah mendukung kami dalam rangka untuk membuat rekon dan pengenalan raster UTP sehingga kelanjutannya diharapkan terus Pacitan untuk dibina dan dibantu dalam rangka untuk menyikapi megatrust di Pacitan Provinsi Jawa Timur terletak di sebelah utara pertemuan antara Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia sehingga berpotensi terjadi gempa bumi bersumber dari zona subduksi Lempeng Indo-Australia terhadap Lempeng Eurasia dan zona sesar aktif yang tersebar di daratan Pulau Jawa Berdasarkan hasil kajian dan mitigasi gempa bumi dan tsunami di Provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh BMKG, wilayah Jawa Timur mempunyai potensi mendapatkan nilai PGA atau tingkat goncangan yang besar dari perhitungan modal dampak terburuk dengan sumber gempa selatan Jawa Potensi tsunami diperkirakan mencapai tinggi 25 sampai 28 meter di Kabupaten Pacitan dengan perkiraan waktu tiba 26 sampai 29 menit Keterlibatan Yayasan Plan Internasional Indonesia atau YPII sebagai organisasi kemanusiaan yang bernaung di bawah klaster pengungsian dan perlindungan juga memiliki mandat untuk melakukan respon bencana Kegiatan ini menjadi penting untuk memastikan kesiap siagaan masyarakat terutama anak perempuan, anak laki-laki, kaum muda dan keluarganya terhadap potensi gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Pacitan Selain itu, Pacitan juga memiliki nilai historis tersendiri karena sebelumnya Plan Indonesia pernah mendampingi Kabupaten ini selama 20 tahun dari tahun 1987 sampai tahun 2007 Dalam rangka kegiatan yang selama ini kita lakukan yang difasilitasi oleh Plan Internasional yang sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena Plan Internasional sudah melakukan inisiasi pemutakhiran rencana kontingensi khususnya gempa bumi yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan karena kami dengan keterbatasan sumber daya segalanya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Pacitan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih sekali kepada Plan Internasional yang sudah memberikan sumbangsiknya yang sangat luar biasa untuk bisa menginisiasi pemutakhiran rencana kontingensi ini Upaya kesiap siagaan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat pemangku kepentingan terutama kaum muda dalam mendukung proses pemutakhiran rencana kontingensi gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Pacitan menginisiasi aktifasi klaster pengungsian dan perlindungan atau klaster PP dan kelompok kerja pelibatan masyarakat atau POPJPM Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!